Halo guys kembali lagi dengan aku disini dan di video kali ini aku bakal saya tutorial lagi yaitu Nova setup lagi guys kali ini Nova setupnya itu seperti ini guys ya emang temanya warnanya pink-pink seperti ini tapi menurut aku tema ini cukup keren guys dan disini untuk fiturnya itu itu bisa digunain ya Oke untuk bahannya udah aku sediain semuanya di deskripsi jadi kalian tinggal download aja bahan-bahannya yang udah aku sediain kalau kalian mau download sendiri itu bisa tapi bayar guys kalau di Playstore kalau di deskripsi kalian tinggal klik aja itu download secara gratis Oke kita langsung riset aja dulu tampilan Nova launchernya guys Oke disini kita riset dulu Oke dan tampilan Nova launchernya awalnya itu bakal seperti ini guys kita klik berikutnya aja kita lihat tampilan Nova launchernya bakal polos seperti ini untuk ballpapernya udah aku terapin jadi ya bakalan kayak gini ballpapernya dan ballpapernya pun juga udah aku sediain di deskripsi pokoknya di deskripsi itu udah lengkap guys Oke disini tampilannya masih polos masih agak ngelak ya handphone dan kentang ya Oke kita langsung masuk ke pengaturan Nova launchernya kita tahan di layar kemudian kita masuk ke setelan kemudian kita masuk ke bagian cadangkan dan import setelan Oke disini kita klik pulihkan kemudian kalian beli yang blackpink guys kalian itu klik aja di jelajahi kalian cari file-nya dimana kalian meletakkan file download-an tadi guys Oke kalau udah kita hapus Oke dan kalau kita udah bakal mental kita langsung masuk ke Nova lancar lagi dan tampilannya bakal polos seperti ini ya karena emang widgetnya itu bakal polosan satu aja guys dan disini kita menggunakan aplikasi firstkw.gts Oke disini tuh banyak banget untuk kustomisasi untuk widget-widgetnya sebenarnya kalian itu bisa berkreasi sendiri karena emang widgetnya itu keren-keren ya tapi kali ini kalian itu bisa contoh salah satu widget yang cukup keren yang udah aku blend sama wallpapernya guys kita Scroll aja ke bawah disini bener-bener banyak banget nah disini widget-nya guys dan kalau udah kita langsung save aja widget-nya karena ukurannya udah sesuai dengan layar kita guys dan udah jadi gampang banget dengan kalian guys untuk mengubah tampilan kayak gini kayaknya itu susah bikinnya guys ternyata cuma gitu doang tampilannya itu udah jadi keren seperti ini guys kalau ada notif itu di atas itu ada notif tapi ini emang enggak ada notif jadi enggak ada yes ya Oke mungkin itu aja video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen mengubah tampilan handphone Androidnya menjadi lebih keren semoga bisa bermanfaat thank you my video like jika kalian suka video ini dislike kita jika kalian enggak suka dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat thank you watching and see you guys on my next video